Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan memperkenalkan kalian cara-cara untuk mengautomatisasi teknik trading kalian. Dan ini bersama dengan Probit Global, salah satu exchange yang sudah pernah saya mention sebenarnya di channel ini. Namun disclaimer on dulu bahwa semua yang saya share di video kali ini hanya sharing dari saya pribadi belaka, pendapat saya pribadi. Saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Nah, kita bakalan lihat gitu ya, apa sih platform-platform yang ditawarkan di Probit Global. Mereka bekerja sama dengan banyak sekali platform untuk memudahkan kalian dalam mengautomatisasi teknik trading kalian. Nah, pertama mungkin kalian bakalan agak sikit skeptis ya gitu ya soal automatisasi atau mungkin orang sebagainya sebutnya bots. Karena ya saya nggak bisa menyalahkan kalian juga. Belakangan banyak sekali bots yang scam gitu. Nah, saya sudah pernah sampaikan juga bahwa ketika kalian melihat ada satu bots yang menawarkan garansi cuan, itu sudah hampir pasti adalah scam. Kalau misalnya kalian temukan kalimat-kalimat seperti, Pakailah bot saya, garansi satu bulan itu bakalan cuan 30%, 50%, atau 1% per hari, 2% per hari, atau 100% per bulan misalnya. Kalau ada garansi-garansi seperti itu, itu kemungkinan besar adalah scam. Bots yang sebenarnya itu tujuannya bukan sebuah alat canggih yang tiba-tiba kalian pakai lalu otomatis bakalan hasilkan kalian cuan. Tapi bots yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat kalian lebih mudah. Tidak terus-terusan memantau chart, dan kalian bisa mengautomatisasi teknik trading kalian. Kalau teknik trading kalian tidak baik, ya otomatis bakalan loss juga. Mau pakai bots atau tidak, ya tetap nggak bakalan cuan. Tapi kalau teknik kalian baik, kalian bisa otomatisasi dengan beberapa platform di sini. Nah, yang pertama namanya adalah Delta Badger. Nah, pada intinya Delta Badger ini berfokus membuat satu bots yang memperbolehkan kalian untuk melakukan dollar cost averaging secara otomatis. Oke, di sini semua artikel yang saya sampaikan akan saya kasih di link yang ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian pengen memakai berbagai fitur yang ditawarkan di sini, kalian juga bisa langsung daftar ke Probit Global dulu. Dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke website-nya Delta Badger-nya sendiri, gitu ya. Kalian akan ketemu dengan halaman seperti ini. Oke, kalau misalnya kalian belum punya account, kalian create free account dulu atau buat account baru. Kalau sudah punya, kalian tinggal log in saja di sini. Oke, nah ketika log in, kalian akan mendapatkan halaman seperti ini. Nah, kalian bisa memilih dollar cost averaging. Oke, tinggal klik saja dollar cost averaging. Kemudian kalian bisa memilih exchange Probit Global. Mereka juga mendukung ya beberapa exchange terkenal lainnya. Salah satunya adalah Probit Global. Kalian tinggal klik. Nah, kemudian kalian akan dimintai nanti APY Key. Oke, APY Key-nya kalian bisa dapat dari mana? Nah, APY Key-nya kalian bisa dapat dari... Kalian masuk ke sini, Probit Global. Kalian kemudian ke API Management. Nah, misalnya kalian pengen memanfaatkan yang tadi Delta Badger. Nah, kalian tinggal masukkan saja namanya Delta Badger misalnya. Nah, create new key. Nah, kalian tinggal verifikasi melalui email dan OTP. Saya selesaikan dulu. Nah, setelah selesai nanti akan muncul seperti ini. Ada client ID dan client secret key. Nah, kalian tinggal klik edit dulu di sini untuk membolehkan trading. Oke, ketika sudah klik edit complete. Kalau saya kan sudah nih. Nah, nanti tinggal kalian copy pass saja client ID dan client secret key ini ke Delta Badger. Ketika mereka minta API Key, mereka minta client ID dan juga secret key-nya. Jadi, kalian tinggal copy pass. Setelahnya kalian klik next dan akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kalian bisa setting. Kalian mau dollar cost averaging-nya modelnya seperti apa? Misalnya kalian pengennya yang langsung buy. Atau kalian ada limit buy atau limit sell. Di sini ditawarkan mungkin limit buy dan sell dulu ya. Jadi, kalau dollar cost averaging saya asumsikan kita kebanyakan mungkin buy. Kalian mau buy apa nih? Mau buy Bitcoin kah? Mau buy coin-coin yang apa? Ada semuanya di sini. Kalian cek dulu misalnya anggapan Bitcoin gitu kan. Nah, kalian sekali dollar cost averaging itu mau berapa USDT gitu kan. Misalnya sekali cicil, kalian mau cicil 10 USDT gitu kan. Lalu kalian bisa setting. Ini belinya mau per jam, per hari, per bulan, atau per minggu. Nah, di sini kalian bisa klik. Misalnya per hari gitu ya. Setiap hari kalian mau dollar cost averaging 10 USDT. Kalian tinggal klik yang day di sini. Nah, di sini kalian juga bisa pakai smart interval. Oke, kalian bisa set sampai berapa USDT intervalnya. Dan kalau misalnya kalian sudah subscribe, alias kalian sudah membeli paketannya di sini. Oke, di mana satu tahunnya itu 99 dolar. Kalau kalian mau yang 4 tahun itu 299 dolar. Nanti kalian akan bisa mendapatkan fitur di sini. Di sini. Kita back dulu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah subscribe, alias kalian sudah berlangganan, kalian akan bisa memanfaatkan 2 fitur di sini. Yang pertama, kalian bisa setting. Kalian pengen buy-nya kira-kira berapa persen lebih rendah daripada harga sekarang. Oke. Kemudian, kalian bisa setting juga baru akan membeli di harga berapa. Misalnya sekarang Bitcoin kan di 20 ribuan. Kalian pengen dollar cost averaging di sekitaran area 18 ribu sampai 15 ribu. Nah, maka kalian bisa setting di sini 15 ribu sampai 18 ribu. Berarti ketika kalian aktifkan board-nya, kan 10 USDT per hari. Tapi kalau Bitcoin-nya belum sampai ke range kalian yang 15 ribu sampai 18 ribu, maka dia tidak akan melakukan transaksi. Tapi ketika Bitcoin harganya nyentuh ke 18 ribu sampai 17 ribu, 16 ribu, atau bahkan 15 ribu, maka per hari-nya mereka akan melakukan dollar cost averaging secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu melihat lagi. Kalian cukup masukkan saja modal-nya. Mereka yang melakukan otomatis. Nah, kalau kalian yang versi free, oke, free plan, tidak mau berlangganan, itu per tahunnya hanya bisa sampai 1.200 dolar untuk transaksinya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih lengkap, yang bisa memanfaatkan berbagai fitur di sini, maka kalian bisa berlangganan di yang tadi, yang 99 dolar per tahunnya, atau yang 4 tahun sekaligus. Oke, yang di sini. Sekali lagi, semua link yang kalian perlukan akan saya sediakan di kolom description box di bawah. Jadi kalau 4 tahun itu hanya 299 dolar. Jadi tergantung kalian pengen yang mana. Kalau kalian merasa kalian pengen menyingkirkan emosi kalian ketika dollar cost averaging, ya kalian bisa memanfaatkan Delta Badger ini. Oke, tapi kalau misalnya kalian tidak suka dengan dollar cost averaging, kalian lebih suka dengan bots yang bisa di setting-setting tentang teknik trading kalian, gitu ya. Maka kalian bisa manfaatkan di sini. Ini ada yang namanya margin. Kemudian di sini berbagai strategi yang ditawarkan ada piton strategy, di dalamnya ada static ping pong strategy, scale trading strategy, margin maker, bollinger band strategy, dan EMA crossover strategy. Nah, kita bakal membahas satu per satu. Untuk static ping pong strategy di sini, kalian akan bisa set. Misalnya saya mau beli di harga Rp15.000, kemudian saya pengen jual di Rp20.000. Karena market lagi sideways, ini paling cocok menurut saya. Jadi, setiap nyentuh ke Rp15.000, dia akan otomatis buy. Setiap nyentuh Rp20.000, mereka akan otomatis sell. Mereka akan lakukan itu terus-menerus, sampai botnya kalian hentikan. Oke. Kemudian yang kedua, untuk scale trading strategy, ini modelnya lebih mirip ke grid trading, di mana mereka akan membuat beberapa layer sekaligus. Oke. Ketika harga lagi sideways, mereka akan memanfaatkan pergerakan kecil untuk mendapatkan cuan. Kemudian ada margin maker. Ini sama kayak strategi ping pong yang pertama, tapi ini skalanya lebih besar. Nah, kalau misalnya kalian lebih tertarik untuk mengautomatisasi teknik trading kalian menggunakan indikator, Nah, di sini juga ada yang namanya Bollinger Band Strategy dan juga EMA Crossover Strategy. Nah, kita langsung masuk aja ke platformnya namanya Margin. Oke. Di sini. Nah, ketika kalian mau mencoba pakai demo dulu, misalnya kalian belum yakin nih, kalian pakai demo dulu aja. Gitu kan. Try free demo. Kalau udah yakin baru buy now. Nah, ketika sudah kalian klik try free demo, maka akan muncul halaman seperti ini. Oke. Yang ini. Nah, ini kalian tinggal klik dulu. Untuk Probit Global, gitu ya. Kalau misalnya kalian masih demo, klik yang demo di sini. Kalau misalnya udah real market, alias kalian pakai uang asli, ya klik real market. Dan seperti biasa, kalian masukkan client ID dan APY yang tadi kalian buat lagi. Kalian buat baru lagi. Berarti kalian create new key lagi. Misalnya yang tadi kan berarti margin. Kalian create yang baru lagi. Nah. Ulangi hal yang sama dengan yang tadi. Oke. Kemudian kalian masukkan untuk client ID dan juga secret key-nya di sini. Dan kalian bisa langsung login. Tapi kalau kalian demo, ya klik demo, kemudian login. Kalau misalnya masih pengen coba dulu, gitu kan. Nah, yang pertama kalian bisa memilih di sini mau pair apa, Litecoin, Bitcoin, atau Bitcoin USDT. Kalian bisa pilih di sini. Di sini banyak sekali. Pairnya kalian bisa cek saja. Oke. Mau dari exchange mana. Kemudian kalau untuk menambahkan robotnya, kalian harus klik di sini. Oke. Nah, kemudian kalian bisa pilih mau yang mana. Mau yang margin maker, Bollinger Bay strategy, IMA crossover strategy, static ping pong strategy, scale trading strategy, atau python strategy. Anggap saja kalian pengen yang static ping pong strategy. Klik saja create di sini. Oke. Jadi kalian bisa memilih nih. Kalian mau buy di harga berapa, mau sell di harga berapa. Jadi setiap kali kita menyentuh ke area tersebut, anggap saja misalnya kalian pengen buy di sekitaran setiap kali menyentuh ke 18 ribu misalnya. Nah, kalian bisa set di sini. Nah, sekali menyentuh ke 22 ribu misalnya, saya pengen sell. Nah, berarti setiap nanti menyentuh 22 ribu, dia bakalan otomatis sell. Sampai kalian menghentikan bot ini, mereka akan terus lakukan. Oke. Jadi ini adalah fungsinya. Ini yang untuk strategy, static ping pong strategy. Nah, kalau misalnya kalian pengen yang python, scale trading, kalian bisa coba sendiri margin maker. Kemudian juga ada yang untuk indikatornya, misalnya seperti Bollinger Band strategy atau EMA crossover misalnya, kalian tinggal create. Di sini berarti kalian trading berdasarkan exponential moving average. Nah, kalian bisa set juga. Ini moving averagenya mau yang berapa. Semakin tinggi angkanya, ya berarti semakin smooth. Gitu ya. Tapi tentunya kalau semakin tinggi angkanya, biasanya ya single-nya bakalan lebih sedikit. Oke, tapi semakin kecil kalian settingnya, ya tentunya ini juga beresiko. Artinya kalian akan sering mendapatkan transaksi, tapi biasanya banyak noise-nya. Jadi mungkin di pertengahan lah. Kalian bisa eksperimen sendiri yang terbaik itu seperti apa. Kemudian kalian bisa set nih di sini. Oke. Kalian mau buka posisinya ketika kapan. Apakah kita crossover ke bawah atau crossover ke atas. Oke. Jadi ini adalah teknik yang bisa kalian terapkan di sini. Kalau misalnya pengen lagi yang lain, misalnya untuk yang Bollinger Band Strategy, kalian tinggal create lagi. Nah, ini menggunakan Bollinger Band. Kalian juga bisa set, ini Bollinger Band-nya mau selebar apa. Oke. Makin tinggi angkanya di sini, makin lebar. Makin kecil angkanya, makin sempit dia. Oke. Berarti mereka akan sell di kurang lebih area upper band-nya. Oke. Ketika nyentuh di sini, mereka bakalan sell. ketika nyentuh ke area di sini-nya, mereka bakalan buy. Karena di sekarang, kalau kalian perhatikan, harganya di sini kan. Kalau nyentuh ke upper band-nya, mereka bakalan sell. Kalau nyentuh ke lower band-nya, mereka bakalan buy. Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan salah satu teknik di sini, kalian bisa otomatisasi semuanya di margin. Oke. Jadi, itu adalah fungsinya untuk si margin sendiri. Nah, selain itu, masih ada satu lagi guys. Masih ada satu lagi. Tenang aja. Masih ada satu. Kalau misalnya itu pun masih belum cocok, kalian ada ditawarkan Bit Universe Grid Trading. Jadi, di sini sistemnya, dia sebenarnya sama kayak scale trading tadi. Ini yang seperti grid. Nah, gambarannya seperti ini ya. Mereka akan buy, 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 dan sell ketika naik sedikit. Oke. Kemudian sell, sell, sell. Kemudian di sini buy lagi. Jadi, mereka memanfaatkan range kecil untuk buy dan sell secara berkelanjutan. Gitu ya. Jadi, seperti yang saya jelaskan juga di grid, di BitScape kemarin. Ini modelnya mirip seperti itu ya guys. Dan kalau untuk yang ini, kalian bisa, kalau misalnya kalian pakai Android, kalian bisa langsung download di Google Play Store. Oke. Klik saja Bit Universe. Tapi kalau misalnya kalian pakainya yang iOS atau Apple, kalian harus download test flag-nya. Oke. Test flag-nya di sini. dan kalian bisa tinggal pilih iOS test flag version. Jadi, nanti kalian tinggal masuk ke website-nya Bit Universe. Kemudian, kalian tinggal download aplikasinya untuk test flag. Dan kita bakalan bisa masuk ke akun kita. Nah, saya akan jelaskan langsung dari HP ya. Sebentar. Nah, ketika sudah download aplikasinya, kalian akan melihat tampilan seperti ini ketika kalian buka. Kemudian, yang pertama perlu kalian lakukan adalah tentunya ke menu account. Kemudian, buat account baru terlebih dahulu. Ketika sudah, kalian masuk ke account. Kemudian, APY Key Manager. Nah, di sini kalian klik import APY dan kalian pilih yang namanya Probit. Oke. Nah, setelahnya kalian ulangi lagi hal yang sama dengan yang tadi kita buat gitu ya. Buat APY baru. Oke. Kali ini yang menggunakan Bit Universe. Dan saya akan selesaikan dulu sebentar. Nah, kemudian kalian tinggal masuk lagi ke account. kemudian masuk ke APY Key Manager. di sini kalian akan ketemu titik 3 Probit gitu kan. Kalian sudah import APY-nya. Kalian tinggal klik lagi yang titik 3 di sini. Kemudian, klik Bot. Oke. Dan kalian tinggal pilih mau pair apa di sini. Oke, apakah yang pair USDT kalian bisa pilih atau mau pair dengan Bitcoin atau Ethereum. Anggap saja kalian mau Bitcoin USDT gitu kan. Nah, kalian tinggal klik Create Bot di sini. Mau yang bullish atau sideways anggapan kalian anggap sekarang masih sideways. Kalian klik yang sideways. Nah, di sini kalian dikasih dua pilihan. Kalian mau langsung yang versi AI-nya si Bit Universe. Artinya settingannya udah dari mereka gitu ya. Ini bisa pakai yang AI. Dan backtestingnya 29% per tahunnya. Oke. 29% annualized return 7 hari. 7 hari annualized returnnya. Nah, kalau misalnya kalian mau setting sendiri untuk settingannya. Nah, kalian tinggal klik Set Myself. Kemudian kalian bisa set lower limit-nya, upper limit, grid-nya mau berapa, kemudian quick input, stop loss, dan exchange fee-nya itu berapa. Kalian bisa setting semuanya di sini. Tapi kalau misalnya kalian lebih awam, mungkin kalian bisa memanfaatkan AI strategy-nya untuk mencoba. Gitu ya. Jadi, semakin banyak yang kalian taruh di sini, gitu ya. Tentunya grid-nya bisa semakin besar. Dan kalau misalnya kalian pengen pair yang lain, kalian tinggal klik lagi. Gitu kan. Misalnya, mau yang mana nih. Mau AND misalnya. Nah, ini kalian juga bisa create board-nya. Mau embolist atau apa. Nah, ini kalian bisa Set Myself. Kalau yang pair-pair yang belum terkenal, dikenal biasanya belum ada AI-nya, guys. Oke. Kalian bisa cari-cari saja di sini. Semuanya banyak banget, guys, pair-nya. Oke. So, itu sih cara-caranya, guys, untuk kalian menggunakan berbagai platform yang ditawarkan oleh si Probit itu sendiri. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik dengan berbagai bot yang tadi saya sudah jelaskan, kalian bisa langsung saja klik berbagai link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Ada yang kalian perlu subscription, ada yang bisa free, tapi tentunya dengan adanya beberapa syarat dan ketentuan, gitu ya. Sebelumnya, kalau misalnya kalian pengen pakai Probit Global, kalian juga bisa mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. So, itu saja sih yang perlu saya sampaikan di hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.